Yes, abis luka pake perban. Selamat datang di KBUM Spesial Kurban. Kalau udah pake pantun tau dong sebelah saya ada The Legend, The One and Only. Stab pantun, sehat ya? Alhamdulillah, abis Ramadan banyak baca ayat-ayat. Semoga Bang Wildan sehat walafiat. Alhamdulillah, amin. Dan ini karena spesial kurban sudah banyak orang-orang yang juga penasaran karena waktu itu kita terakhir Ramadan ya? Ya. Sekarang kurban. Makanya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah sapi disembeli secara patungan tapi pesertanya tidak sampai tujuh orang? Oh ya katanya harus tujuh ya? Udah harus tujuh. Hadisnya, Kuna netamata'uma arusulillahi s.a.w. panazbahul baqorta ansabaatin. Sahabat bercerita, kami bersama dengan tujuh orang, ternyata kami patungan bersama Nabi juga. Ya, kemudian menyembeles seekor sapi. Nah, akan tetapi sekiranya duitnya cukup buat beli sapi yang sesuai dengan kriteria, walaupun nggak tujuh orang, si soleh minum tiangat. Artinya? Korbannya boleh banget. Oh, jadi misalnya, apalagi kan sekarang banyak orang yang mungkin pencapaian atau gajinya udah cukup ya? Betul. Misalnya, dua-tiga orang atau pasangan boleh nggak? Boleh. Bang Wildan sendirian dibeli sapi. Amin. Misalkan, doanya yang baik-baik aja di bulan balik kan? Nah, kemudian udah, emang tahu, tanya, ponakan, yatim, nggak pernah korban. Udah, ya Allah, begitu besok niat Bang Wildan, tambahin enam orang yang Bang Wildan tentuin siapa-siapa saja. Gitu, nggak ngeberatin yang namanya duit dia keluar, tapi itu semuanya, wah Bang Wildan pahlanya ke pondok gede, naik mobil bis. Artinya? Gede abis sudah tuh. Oh, jadi memang dari, dari apa namanya, tapi memang ada dalilnya atau petunjukannya? Tapi dibacain tuh. Kuna natama ta'umma rasul salam panazbahul bakorta ansamatin nastadikufiha. Kata sahabat Abdullah bin Jabir, kami bersama Nabi, saat itu jumlah tujuh orang, kami beli sapi, nastadikufiha, kami bersarikat. Apa tuh namanya? Kita joinan. Nah, tujuh orang buat sapi-sati. Dari hadis inilah, sehingga ampigenari, satu sapi untuk tujuh orang. Oh, berarti dasarnya dari kisah-kisah Nabi. Betul sekali. Dan itu makanya penting ya teman-teman, punya sahabat. Karena kalau sendiri agak berat juga ya. Ya Allah, itu besti yang betul-betul sejati, yang bukan hanya ngajak buat hal-hal yang nggak manfaat, dibawa, dibuang buat pihak-pihak. Dari Belgia langsung ke Tanjung Barat. Membuat bahagia dunia akhirat.